Hey, turn on the subtitle, oke? Hai hai Ya, halo, bersama lagi dengan saya di Dov Dov Gaming Kali ini Dov Dov Gaming kembali lagi akan main Spiral Warrior Oke guys, jadi Dov Dov Gaming mau ngapain lagi ya ini? Jadi saya akan main mode namanya All or Nothing Nah, jadi game ini modenya tuh bisa dimainkan gratis setiap harinya ya Gunanya tuh untuk mendapatkan reward terbesarnya tuh 10.000 Kalau kita menang 12 kali berturut-turut dengan kumbu build yang sama Nah, Dov Dov Gaming akan memberitahu kumbu build agar kita bisa menang-menang terus Jadi nggak masalah untuk yang masih rendah pun atau segede apapun Dan itu level part-nya dipukul rata, levelnya 10 temen-temen Jadi bisa dipakai ya kumbu build ini Nah, itu untuk kumbu build-nya saya akan menjelaskan di dalam game ya Nah, ini saya tadi udah main ya Nah, kita nggak apa-apa deh, bayar aja ya pake games 50 Oke, kita langsung mulai saja Nah, jadi disini saya pakai Valkyrie, Survivor dan Kaguya Hime Nah, oke Kita pakai Valkyrie Nah, Valkyrie ini saya combo build-nya apa sih? Nah Sebenernya boleh pilih aja, boleh Valkyrie, boleh Atom Bebas aja sih Nah, combo build-nya itu adalah Thunder Clap dan Revager Eh, Revager Nah, dan saya ingin rekomendasi untuk kita baca-baca dulu nih temen-temen Apa combo-combo build-nya dia itu apa-apa saja Nah, untuk attack itu kita kembali lagi pakai Valkyrie ya temen-temen Nah Oke Mantap Langsung mati Nah, untuk defense Ini kan dia stamina Staminanya 58 kan Sini, Guchiver nih Nah Itu pakai yang Survivor Jadi Saya pakai Survivor ini Guna untuk melawan tipe-tipe defense ya Seperti Contohnya tuh kayak Palas gitu Palas kan mengerikan gitu kan Nah Jadi Survivor ini untuk Mengalahkan Palas lah Kalau ketemu Palas dan Gasing-gasing defense lain Push Oh iya Survivor saya ini pakai ini ya Pan dan Agility Oke Kita langsung continue saja Kita pakai Nah, kalau attack-attack pokoknya Valkyrie ya Nah, ini sudah Hati sudah sangat bagus Oke Mantap Nah, untuk ini Kembali Valkyrie ya Untuk lawan Tipe-tipe stamina Jadi Valkyrie ini Serba bisa lah Untuk bisa lawan apa aja Atom boleh Atom juga boleh Atom dengan combo build yang sama juga boleh ya Oke Mantap Lanjut lagi Nah, oke Ini Kembali kita pakai Survivor ya Ya, Survivor-nya Tadi saya ulangi Saya pakai combo build-nya Pan sama Agility ya Jadi Pan ini berguna untuk Kita tidak terkena efek unbalance Dari ultimate kita sendiri Dan Agility untuk menghindar Dari Serangan impact lawannya Nah Mantap kan Sebetulnya boleh diganti Agility dengan Slit ya Slit ini dia Setiap kali kita Muter Atau Distance Berapa Jaraknya gitu Akan meng-healing Oke Ini kembali Pakai Si ini ya Si Valkyrie Oke Boom Boom Pedas sekali kan Boom Kembali lagi pakai Valkyrie Jadi Kaguya Hime Ini Saya jelasin aja deh Belum ketemu-ketemu nih Kaguya Hime Ini Untuk Melawan Tesis Atau enggak Si Si Siapa tuh Mermit Nah Yang punya Ini guys Projectile Projectile Oke Mati dia Boom Nah Ini dia Tuh Lawannya tuh Mermit Sagittarius Dan Ini ya Si Better Kombo build Ter-OP Di Spiral Warrior Ini Atau enggak Biasanya Better tuh bisa diganti Sama Apa itu ya Lupa saya pokoknya tuh Namanya Pakai Kaguya Hime Nah Kaguya Hime ini Saya pakai Leo dan Flame Menang Oke Oke Saya jamin kita menang Saya jamin 100% Oke untuk lawan antesis atau enggak mermaid pakai kaguya himer gila attack-nya terus-terus bertambah loh terus-terusan makin sering di damage dengan projectile justru makin meningkat statusnya ini kembali pakai ini ya Valkyrie jadi combo build yang saya pakai ini sebetulnya untuk mengantisipasi lawan-lawan apa-apa saja gitu misalnya si Valkyrie memang dia bisa melawan apapun kecuali defense-nya dia agak takutnya terblok-blok terus nah kalau si survivor untuk lawan tipe-tipe defense-nya dia jadinya ini ya apa main mengurangi stamina terus-menerus bagus banget sih ini kalau si itu untuk ini ya si kaguya himer untuk lawan yang musuh beproject ya oke menangkan temen-temen 12 mau dapet 10.000 lagi mantap sekali Oke guys sampai disitu aja dulu all or nothing-nya boleh banget dipakai pemobil saya ini pinter-pinter tapi milih musuhnya ya kalau yang Valkyrie tadi pokoknya untuk lawan selain defense atau dan selain musuh beprojectile seperti tesis dan ini ya tesis dan mermaid duh lupa terus mermaid mermaid kalau si survivor untuk yang lawannya stamina nya rendah-rendah biasanya tuh tipe defense khususnya si palas atau enggak si phoenix ya dia tuh bagus banget jadi jurusnya nggak bakal berguna gitu stamina nya udah abis gitu mantap banget sih si survivor ini dan kaguya himer itu untuk lawan ini ya tipe-tipe projectile jadi udah tercover banget pemobil saya ini untuk melawan semua game Oke guys sampai disini dulu jangan lupa subscribe Dove Dove Gaming share like dan komen juga boleh dan sampai jumpa di video selanjutnya dadah